Jokowi Jualan Dinasti Sri Mulyani Ngawur Rejim Panik Halo selamat malam Salam seperti ini terasa lebih aman dan nyaman dibandingkan salam melintas agama yang telah dinyatakan haram oleh MUI Hari ini Jumat 28 Juni 2024 kita berada di akhir pekan dan juga akhir bulan Berbagai informasi menarik telah disiapkan redaksi FNN TV untuk menemani Anda saat libur akhir pekan Saya Arief akan menyampaikan informasi pertama Jadi bagaimana kita terus mendorong perekonomian kita agar mampu untuk terus meningkatkan kualitas Kurs Rupiah terus merosot tembus 16.500 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pekan lalu Kondisi ini memicu kepanikan Jokowi sangat panik Sore harinya langsung memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Gubernur Bank Indonesia Peri Warijio Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar Ketua Dewan Komisioner LPS Purubaya Yudi Sadewa Dalam kepanikan ini Peri dan Sri Mulyani berusaha tampil tegar Mereka mengatakan fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik Seperti biasa yang disalahkan adalah faktor global Menurut Sri Mulyani merosotnya kurs Rupiah karena ekonomi Amerika Serikat sedang kuat Sehingga Bank Sentral Amerika Serikat David sulit menurunkan suku bunga Tidak ada dasar teori yang membenarkan pernyataan Sri Mulyani Ini menunjukkan ia tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan memadai terkait moneter Bahaya Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan panik sehingga mengeluarkan pernyataan blunder dan tidak masuk akal Seolah-olah suku bunga David turun maka kurs Rupiah akan menguat Intinya Sri Mulyani berharap kalau suku bunga David turun Maka selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Indonesia melebar Sehingga dapat menarik investor asing untuk investasi di Indonesia Dan karena itu Rupiah menguat Bukankah Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga untuk memperlebar selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Indonesia? Ternyata BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga ajuan Pada rapat Dewan Gubernur BI pertengahan Juni lalu Lantas, kenapa David dan faktor global yang menjadi kambing hitam atas merosotnya kurs Rupiah? Pernyataan Sri Mulyani bahwa kurs Rupiah anjlok karena David tidak menurunkan suku bunga Menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat buruk Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Vietnam, Thailand, Malaysia yang tidak tergantung kebijakan moneter asing Fundamental ekonomi mereka sangat solid dan mandiri Mereka berani dan mampu mempertahankan suku bunga ajuan lebih rendah dari suku bunga David Sebaliknya Bank Indonesia tidak mampu menurunkan suku bunga ajuan karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah Dengan defisi transaksi berjalan dan defisi APBN yang terus meningkat mengakibatkan ekonomi Indonesia tergantung dari utang luar negeri Hal ini mengakibatkan Bank Indonesia tersandra untuk menetapkan suku bunga ajuan tinggi Agar investor dan kreditor asing tidak kabur Tersisa 45 hari lagi peringatan atau perayaan kemerdekaan Republik Indonesia Pemerintah menyiapkan dua agenda perayaan yaitu di IKN dan Jakarta Pertanyaannya kenapa harus di dua lokasi? Anda tahu apa alasan sesungguhnya? Tulis di kolom komentar Kita berpindah ke informasi lainnya Jika tidak meresmikan proyek kegiatan Presiden Jokowi dapat dipastingkan menengok kesiapan KN Yang akan digunakan untuk upacara proklamasi 17 Agustus Dan satu lagi aktivitas Jokowi yaitu cawe-cawe di Pilkada 2024 Maklum, Kaesang anaknya digadang-gadang ikut kontestasi Jakarta Kaesang sempat menyatakan ketertarikan dengan Anies Baswedan Dan isu lenyap setelah PKS mendeklarasikan duet Anies dengan Soebel Iman PKS Lantas, Kaesang akan dijodohkan dengan siapa? Peluang terbesar berpasangan dengan Riton Kamil Saat ini hanya tiga nama yang elektabilitasnya kuat Yaitu Anies, Riton Kamil, dan Ahok Dan ternyata Jokowi telah menyodorkan Kaesang ke sejumlah parpol termasuk PKS Sudah, sudah menyodorkan Kita lihat saja Kata sekjen PKS Habib Abu Pagar kepada wartawan di Hotel Grandside Jaya, Jakarta Pusat Kamis 27 Juni Tidak berserang lama, Kaesang langsung mengelar jumpa pers dan menyebut Abu Pagar menyebar berita bohong Ia membantah jika Jokowi menawarkan dirinya ke sejumlah parpol untuk diusung di PKS Jakarta Kaesang justru mencurigai PKS ingin menutup pintu koalisi dengan PSI yang memiliki delapan kursi di Jakarta Isu Jokowi menjajakan Kaesang terus mengeliding dan memesar Semakin merontokkan citra Jokowi sebagai orang lugu, orang polos, tidak pernah bersalah Cawe-cawe di Pilpres 2004, Jokowi tanpa malu terus mengupayakan di Pilkada Jakarta Di Pilpres 2004, Kaesang dikatrol sang paman MK Sementara di Pilkada 2004, Kaesang diloloskan Mahkamah Agung Logika sesat pun dibangun oleh penjelat Jokowi dengan membeberkan hasil sidang gugatan Pilpres di MK Bahwa tidak ada kecurangan, bahwa serbuan pansos tidak ada kaitan dengan elektronel capres Tinggal 4 bulan lagi Jokowi lengsir, tapi napsu berkuasa tidak pernah kendor Jokowi telah menancapkan fondasi politik untuk dinastinya Fondasi yang sesungguhnya rapuh karena dibangun dari kecurangan dan keculasan Dan Pilkada 2004 menjadi momentum bagi rakyat untuk melakukan perlawanan terakhir Sebelum Jokowi lengsir Usai sudah kami menemani Anda di akhir pekan ini penghujung bulan Juni Tetaplah berpikir kritis dalam kondisi apapun Saya dan teman redaksi yang bertugas mengucapkan selamat berakhir pekan Terima kasih sampai jumpa Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati Barangkali mereka putus asa Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus sosip pada dan belajar mendengar Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa tidak boleh dipantah, kebenaran pasti terancam Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dipungkam, kritik dilarang tanpa alasan Dituduh subversif dan menganggu keamanan Maka hanya ada satu kata Laban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!